Terima kasih sudah masih bersama kami di Netdoblas, salah satu tempat untuk bermain seru dengan gajah. Ini ada di Ubud, Bali. Beragam aktivitas menyenangkan bisa kita lakukan di sini, termasuk bermain bola bersama gajah. Dan tidak cuma main bola, Bella. Ini bermain yang lain, bisa melukis juga dan juga bisa bermain basket gajah-gajah di sana. Luar biasa. Ini harus dimasukkan ke dalam daftar yang wajib dikunjungi ya, Sakti. Kalau biasanya kita melihat dari jauh, sekarang saya bisa berdekatan langsung bahkan memberi makan. Dia kasih bunga, harus disayang. Main sama gajah. Bahkan kayaknya mandiin gajah. Adilah, mandi. Perkenalkan, mereka adalah gajah Sumatera, gajah asli Indonesia. Di balik perawakan yang besar, mereka adalah hewan yang jinak. Bahkan pagi ini saya akan dijemput Bores. Saat ini saya mau jalan-jalan, tapi bukan naik mobil atau motor, tapi naik gajah. Memulai pagi ini, saya diajak berkeliling taman seluas 3,5 hektare dengan menunggangi Bores. Gajah jantan berusia 30 tahun. Saya diajak menjelajah layaknya di hutan sungguhan. Pemandangan hutan belantara dan udara sejuk menemani perjalanan saya. Setelah berkeliling melihat miniatur habitat gajah, bermain dengan bayi gajah rasanya sulit untuk ditolak. Dari 4 anak gajah yang lahir di tempat ini, gajah satu ini yang termuda. Ini dia salah satu anak gajah yang lahir di Elevans Safari Park. Namanya Fajar baru 16 bulan. Kalian masih bandel nih. Dan dia lapor banget kayaknya. Kalau yang ini, ibunya namanya Yanti. Kalau yang ini, babysitternya. Kayak orang aja yang punya babysitter, namanya Debbie. Ayo Fajar. Tak berbeda dengan manusia, anak gajah pun sangat aktif dan tidak bisa diam. Di kandang terbuka ini, Fajar tinggal bersama ibunya Yanti dan Debbie. Pengunjung bisa langsung memberi makan. Pastinya dengan makanan yang telah disediakan. Seperti umbi-umbian. Beberapa kali, Fajar, Yanti, dan Debbie berebut makanan. Sebagai hewan yang dikenal cerdas dibandingkan mamalia darat lainnya, gajah-gajah ini kerap kunjuk kebolehan. Dari memperlihatkan kemampuan berdiri dengan dua kaki, melukis, bermain basket, hingga bermain bola. Saya pun tak ketinggalan ikut bermain bersama si ganteng, gajah belia yang jago main bola. Sedangannya gak kalah sama Messi sama Ronaldo. Ayo main lagi. Didampingi pawang, gajah-gajah ini lincah mempertontonkan kemampuan. Pengunjung berdecah kagum melihat aksi mereka. Satu yang sudah lama ingin saya lakukan, memandikan gajah. Ternyata mandiin gajah itu gak susah. Cuma butuh sikat sama air, kita udah bisa mandiin gajah. Walaupun sesekali, Niki malah minta minum saat dimandiin. Tapi kita harus hati-hati ini bagian mata sama telinga, kita harus berhati-hati saat menyikatnya. Ayo Niki, mandi lagi. Kali ini saya dapat kesempatan memandikan Niki, gajah betina berusia 27 tahun. Niki paling senang berbaring saat sedang dimandikan. Wah lucu ya. Jalan-jalan, main bola dan memandikan gajah sudah. Tapi saya masih belum puas. Sekarang saya ingin main air atau berenang bersama gajah. Saatnya, bermain di kolam gajah. Setelah beberapa kali menyelam bersama, saya diminta berdiri di atas gajah. Saya pun tertantang untuk mencobanya. Baju, badan, basah, kuyup semua. Tapi ini seru dan mesti dicoba mandi atau berenang bareng gajah. Oke, waris. Untuk mengenal lebih dekat hewan yang terancam punah ini, Anda tinggal datang ke Elephant Safari Park & Lodge di desa Taro Ubud, Bali. Di sini ada 41 ekor gajah, terdiri dari 34 gajah betina dan 7 gajah jantan. Mereka berkembang biak di taman buatan yang dibangun sejak tahun 1989 ini. Kita juga ingin memperkenalkan atau memperlihatkan kalau gajah-gajah yang mungkin bagi beberapa orang agak menyeramkan atau menakutkan. Tapi dengan datang ke sini, ke Taman Elephant Safari Park Taro, Bali ini, itu akan hilang semuanya. Karena gajah-gajah kami yang kita miliki di sini semuanya sudah jinak. Ada pun yang lahir di sini juga sangat jinak. Di sini kita bisa bersentuhan langsung, kita bisa minta peluk sama gajah itu, kita bisa kasih makan. Sensasi liburan yang berbeda ini menarik perhatian wisatawan domestik dan manca negara. Saya menikmati memakai Elephant di sini di pari. Ini menyenangkan memakai mereka. Kalau lagi anak sekolah, kita pilih libur kemari. Ya karena tempatnya lain-lain lain sejuk, dan biar tempat gunungan, dan udaranya lebih bersih, dan tenang. Dan salah satu tempat yang untuk gajah, untuk kita naikinnya hanya di sini saja mungkin. Biaya bermain dengan gajah di tempat ini senilai Rp700.000 untuk dewasa dan Rp450.000 untuk anak-anak. Jarak Taman Gajah ini 31 km dari kota Denpasar. Taman Gajah juga menyediakan fasilitas lain seperti museu. Museu memuat informasi asal-muasal gajah. Di sini juga ada penginapan yang menawarkan suasana alam, restoran, dan tak ketinggalan toko suvenir yang menjual beragam benda bertema gajah. Amelinda Widya, Musana Bayu, melaporkan untuk NET. Ya, Bella, kamu tahu nggak kenapa gajah itu mahir melukis? Kenapa, Sakti? Karena ternyata gajah itu dia buta warna, dan dia tidak dapat fokus pandangannya dengan sempurna. Jadi dia pandangannya itu penglihatannya lebih menyerupai siluet berwarna hijau ke biru-biruan. Dan sebenarnya ini yang membuat dia mahir melukis. Luar biasa ya? Luar biasa. Dan ada satu lagi fakta yang menarik tentang gajah. Ternyata gajah ini termasuk satwa yang dilindungi, karena dagingnya ini banyak menjadi target untuk perburuan-perburuan liar. Dan juga gadingnya. Iya, gadingnya juga. Maka dengan adanya kunjungan wisata gajah di Ubud ini menumbuhkan rasa cinta kita untuk sama-sama melestarikan gajah-gajah di Indonesia yang cantik-cantik. Dan berikutnya.